Assalamualaikum, hari ini mau punya cerita pen membagikan resep nasi goreng hongkong yang simple dan pastinya disukai sama anak-anak ya ini bisa jadi ide jualan ya menguntungkan langsung aja siapin sosis, disini aku pakai 3 batang kemudian kita potong-potong kecil-kecil kayak gini aja ya teman-teman untuk sosis ini opsional, bisa diganti daging ayam kemudian bisa diganti dengan baso juga pokoknya ini sesuaikan aja dengan selera anak-anak aja ya nah, pisau yang aku gunakan untuk ngiris-ngiris ini ada Neoblade dari Stain Cookware ya teman-teman ini pisau set plus talenan yang super bagus banget ya ini tuh sudah granite coating ada 6 barang ya dalam satu set yaitu 4 pisau, 1 gunting, 1 pengasah pisau ini pisaunya super tajam dan cakep banget lanjut kita motong wortel ya, satu buah aja kita potong kotak-kotak kayak tadi, kecil-kecil aja oke, kita lakukan sampai selesai ya ini beneran gak nempel ya barang-barangnya yang kita potong kadang kalau aku pakai pisau biasa tuh nempel-nempel teman-teman ini gak nempel sama sekali ya, bisa dilihat kemudian ada jagung manis disini aku pakai satu buah aja oke, ini ada tambahan kacang polong ya aku pakai kurang lebih satu genggam aja untuk bumbunya bawang putih 3 siung aja kita geprek lalu dicincang halus kemudian didihkan air dan kita akan rebus bahan-bahan yang udah kita potong-potong tadi sampai empuk ya lalu tuang minyak disini aku pakai minyak bawang ya boleh diganti pakai margarin kalau mau lebih gurih minyak bawang juga sedap ya teman-teman aku pakai secukupnya aja lalu tumis bawang putih yang udah kita cincang tadi sampai wangi ya setelah itu tambahkan satu butir telur dan kita orak-arik di pinggir oh ya untuk wajan super cakep ini seperti biasa aku pakai star pan dari Stain Cookware ya ini super bagus banget satu set isinya tiga pan ya wok pan 28 cm wok pan 24 cm dan fry pan 20 cm ini bisa untuk kompor induksi maupun kompor gas ya granit greblon coating ya teman-teman udah PFOA free dan lead free serta cadmium free ya super bagus pokoknya dan ini bisa melayang ya jadi gak takut baret disusunnya oke kita lanjut masak disini aku mau masukin sayur-sayuran yang udah kita rebus tadi ya sosis masuk juga diaduk merata lalu aku akan masukkan ada nasi putih ya aku pakai satu piring penuh kemudian diaduk-aduk sampai merata lalu kita tambahkan ada kecap asin 2 sendok teh kemudian saus tiram aku pakai kurang lebih 1 sendok teh kemudian kemudian lada bubuk garam dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh ya diaduk merata dan dimasak sampai wangi oke nasi goreng hongkong yang super mantul banget siap untuk disajikan ini bisa untuk bekalan ke sekolah bisa untuk menu sarapan atau bisa juga jadi ide jualan ya tinggal kita tambahkan selada mentimun atau boleh ditambahkan topping yang lainnya ya sesuaikan aja dengan selera gimana sangat gampang banget ya membuat ide jualan hari ini ini super lengkap ada nasi sayur ada lauknya juga ya teman-teman oke semoga bermanfaat ya terima kasih kunjungannya Assalamualaikum selamat menikmati 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 Terima kasih.